Ini udah nampak belum Yang saya screen Barusan File pdf Ini contoh RUP Ini kalau keuangan Ini tidak saya katakan benar Tidak saya katakan salah Tapi setidaknya hanya untuk kasih gambaran saja Ini ada pengaruh Good corporate governance Kurang perusahaan Dan leverage terhadap Integritas laporan keuangan Dan kinerja keuangan perusahaan sektor kesehatan Periode 16-20 Ini latar belakang Latar belakang ini hanya bahas hal-hal yang umum Bisa kalian baca sendiri Ini umum sekali ya kalimatnya Ini udah mulai masuk ke fenomena Dia menampilkan data Ini Merck TBK Ini perusahaan sektor kesehatan ini Dia menunjukkan grafik Di grafik ini di bagian bawahnya harus ada penjelasan Ini penjelasan harga-harga sahamnya ya Ini contoh yang lain Kalbi Farma Dia sajikan grafik Dia berikan penjelasan Terkait harga sahamnya juga Naik turunnya gimana Ini juga Sido muncul Dia melakukan hal yang sama Di sini baru dia membahas Kehadiran GCG dalam pemulihan krisis Blah-blah-blah Sesuai dengan OJK Blah-blah-blah gitu Ini karena dia mulai mengarah ke variable Yang pertama tadi Saya balik ke atas Dia tadi ada pakai variable Good corporate governance Itu disingkat GCG Jadi di sini dia mulai membahas tentang GCG Masuklah paragraf ini Cerita tentu GCG terus Baru di sini ada tulis Menurut penelitian si Adi 2014 Dewan Komisaris Dewan Direksi Komite Audit Memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Ini sudah masuk research gap Karena Menurut si Adi 2014 Ini ada pengaruh Menurut Rimi 2016 Tidak ada pengaruh Jadi GCG sudah selesai Kemudian dia masuk cerita tentang Perusahaan Ini juga Cuma ini cara ngutipnya masih salah Ngutip itu hanya nama belakang sama tahun Ini dia belum pakai Mendeley Kemudian lanjut variable leverage Dia jelasin leverage itu apa Lalu Penelitian terdahulunya yang pengaruh signifikan Sama yang tidak berpengaruh Atau pengaruh negatif Lalu cerita subungan dengan latar belakang Maka dibuat penelitian dengan judul ini Rumusan masalah Disesuaikan dengan variabelnya Good corporate governance nya Tadi dia pakai tiga Dewan Komisaris Dewan Direksi Komite Audit Berikutnya Dia pakai ukuran perusahaan Sama leverage Ini kan masih Satu-satunya Terhadap Integritas laporan keuangan Yang selanjutnya Ke kinerja keuangan Tujuan penelitian itu sama Dengan rumusan masalah Ini dia Model penelitiannya Jadi yang 5X nya ini Mengarah ke Integritas laporan keuangan Dan 5X nya lagi Berpengaruh ke kinerja Keuangan perusahaan Ini hipotesis Berarti ada 10 ya Objek penelitian Ini di sektor kesehatan Populasi 23 perusahaan Sample nya 13 Ini pakai apa Dia pasti ada suatu kriteria Namanya Purpulsive sampling Ini dia Populasi sampling Cuman kalau di RUP Memang belum terlalu dirincikan Apa kriterianya Berikutnya Analisisnya Pakai Smart SPSS Atau Smart PLS Ini daftar pustaka Pakai Mendeley aja Langsung Biar lebih bagus Kalau ini Memang formatnya Nanti kalian akan dapat Sendiri formatnya Ini Sudah satu contoh Yang saya berikan Ada yang mau ditanyakan dulu Malam kok Ada contoh yang SDM gak ya SDM Sesi lain kali aja Ini kita hari ini Bahasin keuangan dulu ya Bedanya beda jauh gak ya kok Sama Sama itu Konsepnya adalah Yang penting kalian punya fenomena Yang kedua Variable nya ada research gap Itu yang terpenting Untuk RUP Jadi mau keuangan SDM Pemasaran Audit Pajak Sama konsepnya Research gap itu Dapat dari mana kok Jurnal penelitian terdahulu Oh berarti carinya di Google kan kok Di Google Scholar ya Oh gitu Berarti Kata kuncinya berarti Sesuai dengan judul Berarti ya kok Nah Saya kasih contoh Misalnya gini Ukuran perusahaan Sebagai X1 Nilai perusahaannya Sebagai Y Ketik aja di Google Ukuran perusahaan Koma Nilai perusahaan Koma Jurnal PDF Enter Jadi ketik nama variabelnya Jurnal PDF Enter Silahkan kamu download Nanti kamu recap lah Pengaruhnya positif Negatif Atau tidak signifikan Oke kok Thank you Berarti cuman Satu variable aja Yang di ketiga kok Atau Satu-satu kita carinya X1 ke Y1 X2 ke Y1 X1 ke Y2 X2 ke Y2 Begitu ya Oh Oke kok Berarti Kalau misalkan Variablenya ada 3 Berarti Ketiganya ke Y1 Berarti ya kok Iya Oke kok Jadi mau keuangan Audit Pajak Pemasaran SDM Sama Cara cari jurnalnya kan begitu Sama Oke ini contoh yang lain nih Ukuran perusahaan Profitabilitas Dan level X Terhadap nilai perusahaan Jenis huruf yang digunakan Ini boleh verdana Verdana gak salah Ukurannya 10 Atau Times New Roman Ukuran 12 ya Oke lanjut Ini latar belakang Cerita umum ya Yang pertama kali Baru sini mulai bahas Keuntungan atau profit Harga saham Nilai perusahaan Dan diukur melalui harga saham Nah ini udah mulai masuk fenomena Dia cerita tentang data PT Garuda Indonesia PT Waskita Karya PT Indofarma Berdasarkan fenomena di atas BOM mengalami kerugian Dan diduga Faktor yang bisa pengaruh itu adalah Ukuran profit dan leverage Mulai lah dia cerita disini Ada ukuran perusahaan Apa itu ukuran perusahaan Terus Menurut GIL 2012 Ini berpengaruh positif Menurut Nasir 2002 Ukuran perusahaan berpengaruh negatif Berarti masih ada yang namanya Gap research Atau research gap Nah faktor keduanya Profitabilitas sama Cerita dulu profitabilitas itu apa Terus penelitian yang mendukung Sama yang tidak mendukung Kemudian yang ketiga Itu leverage Atau utang nih Cerita dulu utang itu apa Kemudian penelitian yang mendukung Atau tidak mendukung Nah baru disinilah Berdasarkan pemaparan Dibuat penelitian yang judulnya Seperti ini Cuman koleng keuangan ini Sedikit sekali Jangan cuman tiga tahun Kalau bisa minimal lima tahun Ini rumusan masalah Berarti karena X nya tiga Y nya satu Berarti rumusan masalahnya ada tiga Tujuan penelitian juga ada tiga Karena ini untuk menjawab Rumusan masalah Ini manfaat penelitian Umum aja Ini kerangka Ini yang tadi saya bilang Kalau mau cari jurnal Lihat X1, Y Jurnal Enter X2, Y Jurnal Enter X3, Y Jurnal Enter Satu persatu carinya Direkap Kemudian ini metodologinya Objek penelitian Populasi 24 Ini ada sampel Teknik pengambilan sampelnya Pakai Purpositive sampling Teknik ngambil sampel Ada banyak Kalian kan sudah dipelajari Sama dosen metodologinya Ini salah ini Gak ada yang namanya kesimpulan dan saran Di RUP Jadi ini jangan dicontoh Ini Rostad Pustaka Ini belum Mendeley Jadi belum rapi Tidak sesuai objek ya Karena dia S Huruf S nya duluan Huruf I sama J nya Di bawah pula Ini Format RUP Standar Oke Ada yang mau ditanyakan Untuk SDM Saya kurang tahu Kayaknya kebesaran itu Pokoknya ikuti aja lah Aturan di Buku Panduan Tidak salah 10 Kurang kolofedana Nah ini saya kasih contoh satu yang SDM ya Tapi ini tidak benar Tidak saya katakan benar Tidak saya katakan salah juga Dia bahas pengaruh budaya Kepemimpinan Kompetensi terhadap kepuasan dan kinerja pegawai Ini ada 3X Ada 2Y Suara saya masih terdengar Halo Dengar kok Halo Masih terdengar gak Dengar pak Dengar kok Ini latar belakang Saya cerita umum dulu Tentang organisasi Instansi Organisasi perangkat daerah Bahas tentang undang-undang ASN Fenomena yang digunakan Di RUP Harus berapa fenomena Ya gak ada hitungan berapa fenomena Yang penting ada fenomenanya Tapi kalau kita mengacu pada Materi yang sebelumnya Pernah saya bikin zoom juga Itu ada 3 Fenomena umum Fenomena khusus Fenomena fokus Ya tapi itu nanti Diputar ulang aja video yang pernah saya bikin ya Ini Bahas tentang kinerja dulu Dia tunjukin lah data kinerja Keterangannya sih memang baik semua Tapi lihat Dari 2020 ke 2021 Nurunkan angkanya 74,5 ke 74,2 Oke lah Ini sedikit selisihnya Ini ada yang dari 75 ke 69 72 ke 62 Dan seterusnya Ini kan Meskipun kategori baik Tapi ini kan baiknya yang cukup tinggi Kalau ini kan baiknya yang level rendah punya Kalau bisa kan Baiknya itu yang baik sekali Ada peningkatan Kinerja Untuk menjawab itu Untuk menjawab itu Rupanya diduga Keposan kerja itu ada ngaruh ke kinerja Dia ceritalah disini Terus Robin 2015 Winu Haji 2018 Dari penelitiannya bilang Keposan kerja ini pengaruh positif terhadap kinerja Tapi Tidak sejalan dengan si hakim 2019 Yang katanya gak ngaruh signifikan Ini udah mulai nih Bahas research gap Jadi polanya sama untuk RUP itu Mau bidang konsentrasi apapun Ini juga Ini bahas tentang budaya X1 nya tadi ya Dia cerita dulu budaya itu apa Menurut mangkun negara Budaya ini adalah bla 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 Kemudian yang dilakukan oleh Amanda 2017 Budaya organisasi pengaruh positif Kemudian penelitian YURD 2018 Budaya organisasi positif juga Nah ini kurangnya satu Dia harus cari yang negatif Atau yang tidak pengaruh Ini masih budaya Ini budaya Sebenarnya kalau untuk level RUP Ini udah terlalu tebal ini 18 lembar Kemudian nih Faktor keduanya kepemimpinan Cerita dulu kepemimpinan itu apa Baru disini Ini memang terlalu panjang ini Tapi kurang lebih begitulah Intinya Nah jadi berdasarkan latar belakang Bla 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 Dibuat penelitian dengan judul Ini Rumusan masalah Ini ada tujuh ya Tujuannya juga ada tujuh Untuk menjawab rumusan masalahnya Ini penelitian terdahulunya Ya di RUP Tidak perlu kayak gini juga sih Tapi yaudah Udah terlanjur juga kan Orangnya bikin Ini kerangkanya Ini kalau pakai Mediasi ya Ada Y1 Y2 Artinya Budaya organisasi ini Bisa bengaruh secara langsung Kekinerja Atau bisa berpengaruh Secara tidak langsung Kekinerja Melalui kepuasan kerja Ya ini Nanti dosen metodologi Kalian yang jelasin Artinya itu apa Variable-nya Ini hipotesis Ada tujuh juga Objeknya Di dinas mana Atau di kantor mana Populasinya Berapa pegawainya Sample Misalnya dari 200 pegawai Mau ambil cuma 100 Argumennya kenapa Terus ini jenis data Kalau yang pakai angket Itu beratanya primer ya Karena kalian langsung dapat Dari sumber aslinya Kalau data sekunder Ini biasanya sudah diolah Lebih lanjut Misalnya Kayak tabel penilaian SKP tadi Standar kinerja pegawai Itu kan sudah diolah Oleh instasi pemerintah Nah kalian tinggal pakai Itu namanya data sekunder Atau yang keuangan Download laporan keuangan Terus kalian rekap Itu juga data sekunder Namanya Nah ini Teknik pengumpulan data Melalui angket Ya seperti tadi ya Nyebar ke responden Dokumentasi Itu seperti tadi Rekap Standar kinerja pegawai Atau rekap Laporan keuangan Oke Wancara Kalau diperlukan aja Analisis data Nah ini kalau pakai angket Agak banyak ini Kurang lebih seperti ini Sama Sudah Ini yang SDM Gimana Christian? Kurang lebih udah jelas Ada lagi mau tanya Itu tabel-tabel Dapatnya dari jurnal-jurnal yang dicari tadi Iya Cuman untuk ROP ROP belum Terlalu diperlukan Itu tubuh proposal Oh berarti Untuk ROP ini Belum dicantumkan Tidak masalah Berarti ya Research gap Tetap ada Tetapi Dalam bentuk narasi aja Bentuk cerita Kalimat paragraf Oke Ada lagi mau tanya Kalau nggak ada Saya akhiri zoomnya ya Terima kasih Selamat malam Selamat malam